Seolah meneruskan peluncur roket NDL-40, Poltec Ad TNI-AD melalui program lead banknya membuat peluncur roket yang dinamai busur geni. Ada sebuah video menampilkan peluncur roket busur geni sedang dilakukan uji coba penembakan. Peluncur roket busur geni terlihat meluncurkan 8 roket dari 8 tabung luncurnya secara salvo. Peluncur roket busur geni memiliki kemampuan posisi menembak 360 derajat. Peluncur roket terlihat sudah bisa digerakkan secara hidrolis otomatis. Dengan kemampuan tersebut, posisi menembak dapat disesuaikan dengan sangat mudah dan tingkat keamanan yang tinggi. Untuk sistem master control dan roket yang dapat ditembakkan, sampai saat ini belum diketahui menggunakan jenis apa. Dilihat dari instalasinya, peluncur roket busur geni dilengkapi roda sehingga sangat fleksibel untuk mobilitas. Launcher ini dapat ditarik dengan truk atau kendaraan lain dengan mudah. Format peluncur roket busur geni terlihat sangat praktis dan dapat dicopot maupun ditambahkan sesuai kebutuhan. Semoga saja peluncur roket busur geni segera diuji kelayakan dan segera memperkuat arsenal TNI-AD. Informasi tambahan mengenai peluncur roket busur geni akan admin informasikan jika ada tambahan informasi ke depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!